Halo sahabat log pro, kamu bingung mau kuliah kemana? Ada ketertarikan dengan teknologi yang up to date? Mungkin kepikiran kenapa tidak mengembangkan diri di teknologi dan informasi ya? Aha, mungkin itu bisa kita maksimalkan ketertarikan kita dengan menambah relasi dan kemampuan loh Padat 2025 dilansir dari website akupintar.id Skill yang dibutuhkan karena banyaknya ruangan pekerjaan adalah seorang IT profesional loh Nah, karena fakta tersebut kita bisa menyiapkan diri kita, caranya gimana dong? Salah satunya bisa dengan kuliah ya guys, karena perkuliahan investasi masa depan kita Berkesempatan untuk menambah relasi, pengasas skill, dan meningkatkan kecintaan kita di dalam dunia teknologi dan informasi Oke, kuliah itu memberikan kesempatan meningkatkan kapasitas kita Tetapi enaknya kuliah di mana ya? Untuk perkuliahan bisa banget mengambil di swasta loh Karena fasilitasnya yang cukup lengkap, keunggulan masing-masing universitas, dan biaya yang masuk di kantong kita Ini memiliki beberapa informasi kampus terbaik dengan jurusan teknologi informasinya Yuk simak, kita mulai dari posisi 9 yaitu UNTAR atau sering disebut Universitas Tarunan Negara Dilansir dari website YS Ranking University se-Asia Tenggara, posisi UNTAR menduduki di peringkat 601-650 Untuk fasilitasnya camik banget Untuk biaya kuliah per semesternya di jurusan teknologi informasi diperkirakan biaya UNTAR berkisar 16 juta per semester Berikutnya di posisi 8 ada UPH atau sering disebut Universitas Pelita Harapan Yang didirikan pada tahun 1994, fasilitas pengembangan mahasiswa yang sangat lengkap Biaya kuliah UPH dilansir biayakuliah.net, per semesternya adalah 19 juta 450 Di posisi 7 ada Universitas Amikom Yogyakarta Siapa nih yang udah tau tentang Amikom? Kampus yang didirikan dari 11 Oktober 1994 yang dikenal dengan kuliah orang berkidasi ini menduduki peringkat 131 dunia versi US World University Rankings Untuk biaya kuliah di Amikom berjangkau nih guys, yaitu berkisar 2 juta 50 ribu per semesternya Berikutnya ada di Universitas Mercubwana Universitas Mercubwana terdapat di beberapa daerah nih guys Terkenal dengan bisa bekerja dan kuliah, kuliah malamnya Bisa menjadi pilihan yang tepat dengan fasilitas yang sangat-sangat lengkap untuk menunjang belajar kita Biaya kuliahnya berkisar 2 juta 600 sampai 4 juta per semester Berikutnya Universitas Atma Jaya Universitas yang didirikan sejak Juni 1960 Dengan akreditasi A dan fasilitas cukup lengkap membuat Atma Jaya worth it banget untuk kuliah disini Untuk biaya kuliahnya sistem informasi per semesternya 11 juta dan biaya per SKSnya 453 ribu Berikutnya ada posisi 4 Universitas Islam Indonesia Kita gisar ke Yogyakarta ada Universitas yang cukup lama yaitu sejak 8 Juli 1945 Wah, mepet-mepet kemerdekaan ya Sesuai namanya, Universitas ini memiliki nuansa islami yang kuat dan fasilitas yang keren banget Serta akreditasi A yang dimiliki oleh mereka Untuk biaya per semesternya di S1 Informatika kurang lebih sekitar 12.305.000 Di posisi ketiga ada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Masih di Yogyakarta dengan kampus nuansa islaminya UMJ di Indonesia menduduki peringkat 10 terbaik kampus swasta dengan memiliki akreditasi unggul Untuk biaya kuliah di UMJ sangat tervariatif ya Tetapi bila diakumulatifkan dari semester 1 hingga semester 8 Bisa mencapai 46.272.000 Posisi dua, nah kita geser lagi ke Jawa Barat Universitas Telkom atau sering dipanggil Telkom University Yang sebelumnya bernama STT Telkom alai Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Yang berdiri pada tahun 1994 Pada tahun 2008 menjadi institusi teknologi telkom atau IT Telkom Dan 2013 berubah nama menjadi Universitas Telkom yang seperti kita kenal sekarang nih guys Universitas Telkom ini memiliki keunggulan di bidang IT dan komunikasinya loh Akreditasinya pada tahun 2021 sudah menjadi unggul Wah keren banget ya Untuk biaya jurusan berkaitan dengan data digital bisa dibilang variatif nominalnya ya guys Mulai dari S1 Sistem Informasi persemesternya 11 juta S1 Informatika 13 juta dan S1 Teknologi Informasinya 10 juta persemester Dan bergeser yang terakhir Siapa yang tidak kenal sih dengan BINUS Kampus elit yang berdiri pada tahun 21 Oktober 1974 Ranking 220 di Asia Serta memiliki kurikulum berstandar internasional dengan kampus SDM terbaiknya Biaya kuliahnya berkisar persemester 21 juta 300 Dengan fasilitas yang lengkap ini dan relasi di BINUS menjadi pilihan yang menarik Untuk kita pilih dan mengembangkan karir kita ke depannya Ya teman-teman kita sudah mengetahui nih 9 kampus rekomendasi dari Mimin Kalau Mimin sih tingin banget ya kuliah di tempat-tempat yang keren ini Untuk biaya ya mungkin Mimin akan mencari beasiswa ya Informasi yang Mimin berikan bisa membantu teman-teman dalam memilih kampus yang akan dituju Karena sejatinya kampus itu menjadi wadah pengembangan diri kita So terima kasih sudah mengikuti video LogPro ini ya teman-teman Adios sampai jumpa Terima kasih sudah menonton